Ternyata banyak konflik-konflik gitu ya di rumah yang aku nggak bisa hindarin juga sebenarnya. Terutama dari mamaku sih ya, dari yang kandung itu, seringnya tuh aku ditunjuk gitu loh sebagai, ini harusnya kamu tuh ngelakuin kayak gini. Itu momen itu tuh sampe bener-bener aku nggak bisa ngomong apa-apa, bener-bener cuma bisa nangis aja udah. Ya karena ada ngiri juga gitu ya, pengen juga gitu ya punya keluarga yang bisa functioning. Ya itu aku udah bener-bener nggak tau lagi mau kemana, karena yaudah aku pokoknya intinya cuma pengen lari, lari, lari. Bagi Anda yang membutuhkan ruangan berkapasitas 200-1000 undangan, untuk berbagai keperluan acara dengan harga terjangkau, segera hubungi kami. Tersedia 3 pilihan ruangan, sesuai kebutuhan Anda dengan fasilitas-fasilitas terbaik. Halo, GMCC Berdampak. Hari ini kita ada kedatangan tamu dan narasumber yang cukup fresh gitu ya. Dan mungkin selama ini kita banyak membahas tentang hal-hal yang lebih agak dewasa gitu ya. Nah kali ini kita akan membahas tentang gimana sih anak muda gitu ya, mau didengarkan suaranya atau hatinya terutama dari orang tua gitu ya. Nah ini hari ini kita bersama dengan narasumber kita yaitu Iksan. Halo, apa kabar Iksan? Baik, baik, baik. Jauh ya? Ya, macetnya di sini doang tapi nggak gitu macet. Tuh jangan kenceng-kenceng, nanti malas gitu ke sini. Oke, siap. Nggak boleh bohong tapi ya, macet. Oke, oke, oke. Iksan, ada kisah dan cerita dari Iksan ini kayaknya bisa menjadi dampak dan memberkati banyak jiwa. Dan akan diperdengarkan dan didengarkan oleh pemirsa dari Podcast GMCC. Oke, pertanyaan. Langsung kita gitu ya, karena kan tadi kita udah spill-spill ya, bahwa ini kita mau tahu atau mau ngerti atau apa sih yang dirasain sama Iksan gitu ya. Sebenarnya sampai akhirnya Iksan terdampar di sini lah ya, gitu ya. Karena ceritanya katanya menarik. Keluarga aku saudaranya banyak. Banyak, berapa tuh? Yang kandung dulu, yang kandung aku anak kedua dari tujuh bersaudara. Kamu anak kedua dari tujuh bersaudara. Oke, itu udah banyak. Ya, itu yang kandung. Tapi ya karena papa aku nikah lagi, jadi nambah satu lagi dari mamaku yang tiri. Jadi sekarang lapan, anak kedua dari lapan bersaudara. Mama sambung berarti ya, terus tambah bonus satu. Iya, satu anak lagi. Tambah banyak berarti ya. San, boleh cerita sedikit nggak? Maksudnya, waktu mungkin masa remaja atau bagaimana sih masa bertumbuh bersama-sama yang sebelumnya berarti kan tetap dirawat dan dididik sama papa dan mama yang sebelum. Iya. Dengan yang sambung. Sebenarnya kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya ya aku, mungkin aku nggak gitu ngerasa kali ya. Waktu masih kecil-kecil gitu mungkin kayak masih belum sadar gitu ya. Kayak kalau, oh keluarga aku tuh kayak gini, keluarga tuh kayak gini. Cuma kayak, oh iya ada lagi nih, ada lagi nih baru. Gitu kan. Ada lagi baru. Cuma kayak. Tujuh. Gitu aja gitu kan. Tapi setelah semakin bertambahnya umur tuh, iya semakin bisa ngelihat ekspresi orang gitu. Ngerasa, oh ini perasaannya kok kayaknya rada-rada nggak bener nih gitu kan. Oh ternyata banyak konflik-konflik gitu yang di rumah yang aku nggak bisa hindarin juga sebenarnya gitu kan. Oleh karena itu makanya aku sering terlibat sama konflik tuh. Oke ternyata ini banyak juga loh argumen-argumen dari orangtuaku yang sebelumnya mungkin aku nggak tahu. Tapi ya ternyata lama-lama tahu-tahu juga. Nggak sadar gitu. Ternyata, oh kayaknya ini lagi dalam kondisi yang nggak baik. Jadi mereka mencoba untuk menjaga hal yang tidak baik untuk tidak diketahui oleh anak-anaknya gitu ya. Ya awalnya mungkin seperti itu. Tapi lama-lama, sebenarnya puncak sih waktu aku kuliah ya. Waktu aku kuliah tuh udah bener-bener harusnya bukan, Aku mikir harusnya ini bukan permasalahan aku gitu ya. Ini aku harusnya nggak ada di konflik ini. Tapi aku tuh udah mulai ditarik-tarik. Oke. Kayak seolah-olah terutama dari mamaku sih ya dari yang kandung itu seringnya tuh aku ditunjuk gitu loh sebagai ini harusnya kamu tuh ngelakuin kayak gini. Karena pada saat itu memang posisi aku yang paling besar juga. Karena kakakku itu ngerantau. Oke. Kakakku ngerantau, adikku juga yang dibawah aku persis yang nomor tiga, itu juga ngerantau. Jadi ya aku nggak ada temen-temen buat ngobrol juga gitu ya yang sama-sama kurang lebih udah dewasa. Terus ya itu, aku seringnya tuh setiap aku pulang ke rumah, selalu ada aja, itu dari mamaku, pasti ada aja tuh. Yang ya masalah ini lah, aku harus diselesaikan kayak gini lah. Terus dia cerita misalnya, eh sebenernya aku nggak tau, nggak bisa nyelesaikan juga tapi aku selalu ditunjuk. Ini tuh harusnya kamu ngelakuin seperti ini, kamu harusnya ngelakuin seperti itu. Sedangkan aku juga, problemnya ini kebanyakan itu dari mama sama papaku. Ya mereka nggak percaya satu sama lain, itu udah salah sih sebenernya. Mereka nggak pernah percaya satu sama lain. Dan mamaku tuh selalu berpikir bahwa dia itu adalah korbannya. Oke. Apapun yang terjadi, baik itu dari aku. Aku ini sedikit cerita dikit ya. Boleh. Aku pernah cuman ngobrol aja nih, ngobrol sama papaku doang. Ngobrol aja, biasa bener-bener cuman ngobrol aja. Setelah aku selesai ngobrol itu, dan papaku waktu itu sore, itu dia mau pergi, memang mau pergi dinas. Setelah ngobrol itu aja, aku langsung dipanggil sama mamaku dan aku dimarah-marahin. Oh, oke. Katanya seolah-olah tuh aku berpihaknya sama papa. Ngomongin, ngomonginnya pasti ngomongin aku. Padahal nggak ngomongin mama gitu. Itu momen itu tuh sampe bener-bener aku nggak bisa ngomong apa-apa. Bener-bener cuman bisa nangis aja udah. Kenapa? Kenapa sih kayak gini aja tuh kenapa? Salah ya? Emang aku nggak boleh gitu ya ngobrol, ngakuin hal yang selain menunjukkan kalau aku tuh bener-bener pro banget nih sama mama gitu. Pokoknya yang nggak ada di sisi dia, nggak ada di sisi mamaku, itu berarti semuanya adalah musuh gitu loh. Jadi dia harusnya maunya Iksan dekat sama mama, tapi nggak boleh ada orang lain gitu ya. Jadi pokoknya semuanya harus pro ke mama. Sementara mungkin saat itu keadaan papa dan mama lagi tidak baik-baik saja. Jadi terkesan adalah papa adalah musuhnya mama. Kenapa Iksan kok dekat-dekat sama papa gitu ya. Oke jadi itu hilang juga ya kesempatan untuk bisa punya waktu sama papa. Kok jadi kayaknya kok kayaknya itu salah gitu ya. Itu yang membuat Iksan ya lebih suka di luar. Betul, betul. Apa yang dipikiran Iksan saat itu akhirnya ya kayaknya lebih baik di luar daripada di rumah? Ya itu yang tadi aku bilang, setiap aku pulang ke rumah pasti ada aja. Awalnya tuh ya aku nginep cuma kerjain tugas gitu kan. Ya tugas kuliah tuh lumayan banyak dan kebetulan aku kuliah lumayan jauh dari rumah. Perjalanannya sekitar satu setengah jam lah. Oke. Jadi aku pikir ya daripada besok pagi mesti kelas lagi gitu kan dan aku ya harus ngerjain juga tugasnya udah mepet. Jadi ya udah mendingan sekalian aja aku nginep, aku tidur disitu besok pagi ke kampus. Oke. Pulangnya tuh pasti aku dimarahin. Iksan bilang gak sama? Iya kan bilang. Bilang? Bilang. Tapi waktu bilang mau nginep terus dikasih diizinkan atau tidak? Biasanya nih pada saat aku bilang aku nginep ya malam ini gitu. Itunya disitu tuh oke pada saat aku pulang pasti akan dibilang ini template itu adalah aku manggilnya dulu bunda. Bunda tuh gak suka ya kalau kamu nginep di rumah orang. Bunda tuh gak suka ya bla 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 bla. Bunda tuh gak suka itu intro itu selalu gitu tuh. Semuanya terus apa aja yang aku lakuin itu. Gak suka apa. Gak suka apa. Terus gitu. Terus tapi jadi panjang terus. Jadi gak pernah ada yang aku lakuin tuh 90% kayak gak pernah ada yang bener gitu. Salah terus. Salah terus. Di depan mama. Iya dan makanya itu yang membuat aku setiap aku mau nginep gitu akhirnya yaudah. Aku nginep aja mending aku nginep aja. Karena saat aku nginep yaudah aku gak pulang kan jadinya. Gak perlu dihadapin dengan konflik yang ada di rumah gitu. Kayak aku lari dari. Karena pada saat aku pulang ke rumah pasti akan ada aja baik ya masalah tentang aku. Atau masalah tentang dari kedua orang tua aku gitu. Dari mamaku ada masalah apa lagi nih sama papa gitu. Dan itu selalu udah nungguin tuh di rumah. Makanya aku ah daripada pulang ke rumah yaudah aku keluar aja kemana. Awalnya yang nugas awalnya beneran nugas. Kemudiannya jadi kayak ah yaudah lah main aja gitu ke tempat teman. Udah bener-bener cuma numpang tidur, numpang mandi. Jadi setiap ke kampus pasti bawa baju tambahan, bawa anduk. Dan itu bikin Iksan lebih tenang? Menurut aku itu pelarian sementara aku aja. And then after death kan itu pelarian. Begitu pulang? Pasti ada aja. Ya mau gimana lagi gitu. Karena aku pikir pada suatu saat nanti juga pasti aduh gimana ya pakai baju apa lagi nih. Yaudah pulang gitu kan. Jadi yaudah pada saat pulang ya balik lagi. Pasti ada aja yang diomongin lah. Pasti ada aja yang diomelin lah. Pasti ada aja yang di... Pokoknya dituntut untuk aku suruh sos. Oke. Sampai satu hari ternyata akhirnya ternyata mama dan papa berpisah. Iya. Pada akhirnya mama dan papa berpisah. Tapi pada saat itu untungnya aku udah damai waktu itu ya. Jadi pada saat akhirnya itu terjadi pun. Karena awalnya mungkin aku gak bisa terima. Pada saat awal-awalnya makanya aku tetep berusaha untuk yaudahlah. Aku berusaha untuk solve apa yang jadi problem gitu ya. Misalnya disuruh telepon kesini, telepon kesana. Aku solve. Tapi pada akhirnya pada saat aku udah peace gitu ya. Aku udah menemukan peace. Pada saat mereka berpisah aku berpikir kayak yaudah. It's time to let go. Mungkin ini memang harus terjadi. Jadi yaudah memang gak bisa diperbaiki lagi. Sedih gak? Sedih sih pasti. Aku sedih banget waktu itu karena ya mau gimana pun tetep orang tua aku gitu ya. Aku tetep berpikir kayak ya ini. Ya apalagi aku kalau melihat teman-teman aku gitu ya. Banyak yang mereka akrab sama keluarganya. Dan ya karena ada ngiri juga gitu ya. Oh ini juga ya pengen juga gitu ya punya keluarga yang bisa functioning. Ya mungkin gak se-functioning itu tapi bisa terlihat tuh. Oke keren juga. Tapi ya aku udah berdamai dengan itu jadi ya. Ya it is what it is gitu kalau aku mikirnya yaudahlah. Mamaku itu memang ada kalau aku bilang kayak sebuah perkumpulan gitu. Kalau aku bilang sih kult. Oke. Kultus gitu ya. Kultus? Ya. Aku mikirnya itu udah kult aja gitu. Oke. Karena awalnya sih baik gitu ya. Tapi lama-lama makin tertutup tertutup banget gitu loh. Mengisolasi? Bener-bener gak ada orang yang boleh masuk dan gak ada orang. Dan lama-lama tuh orangnya tuh bener-bener wah tertutup banget. Nah kebetulan waktu itu nomor empat dan yang nomor lima adikku itu udah disitu. Sudah termasuk di dalam situ. Dan ini ya konflik terakhirnya tuh dari papa mamaku sebenernya ya papa aku mau ketemu sama mereka ini. Tapi gak pernah ada waktu gak pernah dikasih gak pernah ada gak pernah dikasih space gitu. Nah ya itulah. Jadi pada saat berpisahnya papa dan mamaku adikku itu masih ada dua yang bareng sama mamaku. Oke sisanya sama papa? Sisanya ya sama papa karena ya udah semakin lama semakin ngerti ini kayaknya kulitnya semakin lama kok semakin gak bener gitu. Oke. Ya jadi semuanya bareng sama papa. Itu cukup lama perjalanannya masih ingat juga waktu itu aku pas pandemi tuh. Awal-awal pandemi itu harus sampai beberapa kali ke daerah tempat itu. Ya tempat kulitnya itu. Dan bolak-balik gak nghasilin apa-apa. Sampai papa juga pernah sampai berurusan dengan polisi dan lain-lain lah banyak gitu. Betul. Tapi ya akhirnya ya dengan banyaknya cara gitu ya dibantu juga sama mamaku yang sekarang. Itu untungnya ya akhirnya mereka berdua ini bisa balik lah. Bisa keluar dari tempat itu dan bisa balik bareng-bareng lagi gitu sama lu. Sama papa. Ya sama papa. Oh oke. Berarti sekarang tidak tahu keberadaan mama? Kalau keberadaannya saya tahu. Ya tapi memang dia sudah gak mau sama sekali untuk kontak atau di kontak gitu udah bener-bener gak ada. Oh gitu. Iya. Bener-bener. Oke. Karena ya itu dari sananya tuh kayak gitu. Dari tempatnya mereka itu peraturannya seperti itu. Gak boleh ada komunikasi dengan mereka. Dengan orang luar gitu. Kalau ketahuan bisa langsung dikeluarin gitu. Oh. Sampai sebegitunya gitu. Tadinya tuh aku sangat sulit buat, ini dampak aku itu tadi aku juga sangat sulit buat percaya sama orang. Karena ya itu ya pertama di pressure dari mama juga kan ya karena sangat tertutup itu ya gitu. Karena di doktrinnya tuh yang ini tuh dia pasti ada apanya, ada sesuatunya. Pasti dia kalau baik sama kamu ada sesuatu nih di belakangnya. Doktrinnya tuh selalu seperti itu. Sebenarnya kamu tadinya jadi ikutan kultusnya mama atau ada agama lain yang kamu yakini kah? Jadi karena ya itu lah. Mamaku punya kult seperti itu gitu ya. Oke. Dan ya aku kan kalau di sebelumnya mungkin aku bilangnya ***. Tapi karena mama tuh kayak gitu. Jadi aku jatohnya yaudah aku gak tau siapa yang harus aku percaya gitu. Jadi yaudah aku jalan sama yang aku percaya sendiri aja. Jadi aku gak ikut mama juga. Gak ikut dari ya mungkin ngikut muslim karena apa yang ada di sekolah aku gitu aja. Aku ikut temen-temen aku gitu aja tapi yaudah. Karena mamaku selalu kayak gitu ya. Yang di doktrin seperti itu ya aku tetep harus kayak ada boxnya sendiri nih. Misalnya di sekolah aku harus kayak gimana, di rumah aku harus kayak gimana. Jadi berbeda apa yang diajarkan di sekolah dengan yang di rumah itu berbeda? Berbeda banget. Sangat berbeda dan itu membingungkan. Ya dan ya itu buat aku jadi yaudah aku terserah aja mau yang mana gitu. Aku yang pilih aja terserah mau yang mana gitu. Oke. Oke. Dan akhirnya kamu meyakini satu keyakinan. Itu gimana terjadinya? Ini terjadinya tuh pada saat aku kuliah justru ya. Waktu aku sering nginep itu. Ya itu aku udah bener-bener gak tau lagi mau kemana. Karena yaudah aku pokoknya intinya cuma pengen lari, 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 lari. Bener-bener lari nih ya? Oke. Bener-bener gak mau menghadapi apa yang terjadi, konflik apapun yang terjadi di rumah aku bener-bener gak mau tau lagi. Nah tapi pada saat itu, aku nginep kan di rumah temanku ya? Di tempat kosan temanku gitu. Besok aku mau ke gereja, besok gue mau ke gereja ya. Lu gak apa-apa di sini aja aku. Tapi gak enak dong kalau di kosan dia tapi dia nya gak ada. Yaudah gue ikut deh. Oke. Aku bilang gitu aja. Ya sebenernya itu ya aku juga bukan pertama kali. Ini kalau yang mungkin pernah ngeliat yang video aku sebelumnya itu bukan pertama kali. Aku ke gereja. Ya sebelumnya aku sering ikut temanku gitu. Waktu SM aku sering ikut-ikut sama temanku. Tapi cuma sekedar ikut aja. Tapi pada saat hari itu bener-bener momen dimana aku tuh bener-bener ikut datang gitu ya. Dan selesai dari awal ibadah sampai akhir. Di momen itu bener-bener aku ngerasain. Tuhan tuh bener-bener bicaranya pribadi. Bener-bener permasalahan aku tuh sama persis dengan yang dibicarain sama pembicara waktu itu. Bener-bener kayak. Ini, this is for me. Oke. Ini, omongan ini tuh bener-bener buat aku. Dan pada saat itu juga, itu alat alkohol. Oke. Bener-bener sangat kebetulan. Iya, itu aku berpikir kalau bukan Tuhan gak mungkin lah. Oke. Karena bener-bener kebetulannya tuh pas banget. Dan aku langsung tergerak untuk berdiri dan maju. Kamu maju tuh untuk alat alkohol ikutan ke depan. Oke. Terus? Pada saat itu juga, aku langsung, ya aku tahu dengan permasalahan aku yang ada sekarang. Tapi aku menemukan bener-bener yang namanya tuh kedamaian tuh bener-bener nyata gitu di hidup aku. Wow. Oke. Jadi, itu momen dimana aku, itu turning point aku sih. Oke. Di saat, aku tadi lari tuh di setiap konflik yang ada. Sekarang aku tuh bener-bener, oke. Kalau konflik, kalau aku ada sesuatu berarti gimana cara aku selesaiin ini. Udah tahu? Enggak tahu langsung. Oke. Tapi aku akan menghadapi konflik itu oke. Aku akan berani untuk, aku akan lebih berani untuk speak up. Aku akan mengetahui, eh lebih cari tahu gimana caranya sih ini akar masalahnya itu dimana. Oke. Apa yang bakal aku lakuin. Dan karena awalnya tuh aku nggak punya, karena aku nggak merasa damai dengan itu. Jadi kayak yaudah, aku lebih baik lari aja. Oke. Oke, setelah itu bener-bener turning point buat aku. Dan aku berusaha untuk, oke, let's find the main problem. Jadi sebenarnya masalahnya adalah kamu tuh sebenarnya tidak mendapatkan pengarahan dan pengajaran yang memang mantep dalam hati dan hidup kamu. Selama kamu dibesarkan bersama-sama dengan keluarga atau orang tua kamu gitu kan. Terus jadi akhirnya kamu merasa tidak tenang di rumah. Terus akhirnya lebih nyaman di luar. Terus mencari, mencari yang kamu cari untuk menenangkan hati dan hidup kamu gitu ya. Apa gitu, kayaknya ada sesuatu yang lost atau hilang gitu ya. Tapi kamu belum dapet-dapetin. Makanya kamu seakan-akan di rumah ya pusing gitu ya. Terus akhirnya orang tua juga diajak bicara tapi tidak bisa bicara. Malah jadi ditambahin masalah, dibebankan gitu kan. Jadi akhirnya sebagai anak, ya kamu tidak nyaman di rumah betul ya. Dan akhirnya kamu mencari di luar. Tapi puji Tuhan ya. Untungnya betul. Untungnya aku nggak pernah, untungnya bener-bener ya lingkungan aku sih untungnya ya. Aku nggak pernah ketemu lingkungan yang larinya tuh sampai ke nakoba gitu. Atau ya ada sih teman-teman aku yang suka minum-minum. Dan untungnya juga aku tuh mungkin bawaan gen kali ya. Aku tuh nggak gampang mabuk. Berarti bisa berbotol-botol dong? Karena, aku tahu ini karena ya itu. Teman-teman aku kan ada, mungkin ada beberapa gitu ya. Oke. Ya aku jatuhnya malah, ya ini orang mabuk nih. Jadi ya udah aku harus bantuin dia gimana. Oh justru malah ngebantin yang mabuk ya. Oke. Ya untungnya, aku nggak bener-bener sampai terjerumus kesana gitu ya. Larinya tuh nggak kesana. Ya aku bersyukur sama lingkungan aku sih kalau itu ya. Karena ditaruh di tempat seperti itu. Oke. Setelah kamu mengenal, terus kamu menerima Tuhan tadi kan. Seperti yang kamu tadi ceritakan gitu ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kamu? Ini sebagai anak muda nih ya. Terus datang pulang ke rumah. Terus gimana kamu harus ngomong sama orang tua gitu kan. Udah di rumah dimarah-marahin. Bawa keyakinan yang berbeda ke rumah. Wah itu sih. Ya awalnya sih ya. Ya pada saat aku menerima Tuhan itu pada saat di hari itu. Pada saat aku pulang ya masih sama aja di rumah. Masih dengan sekian banyak hewasnya tuh masih banyak. Masih ada aja gitu. Konflik juga masih ada aja. Masih dimarah-marahin juga. Masih banyak banget problem yang harus diselesaikan gitu ya. Tapi yang berbeda bukan di permasalahannya. Tapi di gimana secara aku melihat permasalahan itu. Itu bener-bener kerasa banget. Dan sampai akhirnya mama sama papa aku harus pisah. Di saat itu aku udah bener-bener bisa berdamai sama diri aku. Dan aku berpikir yaudah. Aku berserah aja sama Tuhan. Aku bener-bener berserah aja. Ya aku percaya Tuhan pasti arahin aku ke jalan yang terbaik. Jadi yaudah. Dan sampai akhirnya juga aku sempat ngomong gitu. Sempat akhirnya aku ngomong ke papa aku. Kalau aku udah menerima agama yang lain. Itu juga awalnya aku gak berani ngomong sama sekali. Karena ya takut banget gitu kan. Gimana nih. Tapi yaudah. Pada saat aku ngobrol. Aku ngerasa peace aja gitu. Ya lega aja. Kamu sampaikan? Udah sampaikan. Dengan Desit gitu yang ngomong eh aku nih. Iya. Obrolannya malah waktu itu cukup panjang juga. Waktu diemi juga lama gitu ya. Sama papa mama. Sama papa doang. Oke. Udah. Udah. Udah terpisah ya. Belum pisah secara legal. Secara resmi. Tapi mama aku sudah. Keluar. Iya. Oke oke. Terus papa gimana responnya? Terus ya gitu. Ngobrol. Ya sulit sih untuk menerima. Udah papa juga. Sulit sampe. Panggil kakak aku. Buat ngomong sama aku juga. Tapi aku udah yakin aku udah bulet. Oke. Ini udah keputusan aku. Dan. Iya. Sampai sekarang mungkin papa aku masih belum bisa terima juga. Yang. Ya aku ngerti. Aku seawal itu berpikir. Kayaknya gak mungkin udah lah. Aku aja di rumah ini. Yang Kristen. Tapi. Semakin kesini aku semakin yakin. Kalau. Keluarga aku tuh semua bisa. Semua bisa diselamatkan sebenarnya. Semuanya tuh. Ada kesempatan untuk kesitu. Dan pada saat papa aku akhirnya nikah lagi. Ya untungnya. Pada saat nikah lagi ini. Eh. Mamaku yang sekarang. Yang tiri itu. Lebih open. Lebih open minded. Ya. Diajak ngobrolnya juga. Aku udah info juga sama mamaku yang sekarang. Apa ya. Ada sisi gak terimanya juga pasti masih ada. Tapi ya aku. Yakinin lagi kalau ini. Adalah decision aku. Dan mereka menghormati keputusanmu. Ya untungnya mereka menghormati. Karena kalau aku melihat teman-teman di luar sana juga. Ada gitu kan yang. Gak diterima sama keluarganya. Karena dia mengambil keputusan itu. Aku bener-bener bisa. Kalau aku melihat ke belakang tuh bener-bener terharu sih. Sama pekerjaan yang udah Tuhan lakukan ya. Tuhan lakukan ya. Di hidup aku tuh. Bener-bener. Jadi kamu memang sudah dipilih. Dan dipanggil oleh Tuhan. Ya kan. Banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Tapi ternyata memang ya. Tuhan memilih kamu. Ya bener kan. Pergerakan kuasa roh kudus. Itu terjadi buat. Iksan. Sebagai anak muda yang sebenarnya terhilang. Aku mau tanya nih ya. Waktu. Kan tadi udah bilang bahwa. Iksan bilang. Saya akhirnya sudah berdamai. Gitu ya. Tadi bilang sih. Sedikit tapi kurang di. Tekenin gitu ya. Saya pengen tau bener-bener dari Iksan. Akhirnya sampai Iksan. Jadi gini. Bukan orang tua yang memahami anak. Tapi akhirnya saya melihat. Iksan memahami orang tua. Ya. Memahami keadaan orang tua. Betul ya. Sehingga Iksan bisa berdamai. Coba cerita sekali lagi. Apa yang dialami dan dirasain. Sehingga Iksan menerima. Yaudah inilah keadaan orang tua gua gitu. Bahwa. Aku anggap orang tua ku juga manusia. Ya. Dan mereka punya kekurangan. Oke. Tapi di sisi lain. Mereka juga punya kelebihan. Oke. Jadi. Apa yang mereka kasih ke aku. Itu adalah kelebihan. Dan mungkin terkadang. Kalau kita fokusnya. Ke yang kekurangannya aja. Itu. Bisa aja yaudah. Kita fokusnya cuma. Ah. Ini orang tua gua seperti ini. Orang tua gua seperti itu. Begitu juga dengan orang tua aku gitu ya. Mungkin pada saat itu. Ngelihat aku mungkin yang jelek-jeleknya aja. Ada. Jadi kayak. Yang bagusnya gitu. Di-ignore. Ya oke. Disingkirin ya. Oke. Kalau kita sadari itu ada sebenarnya ya. Itu udah solve gitu loh. 50% of the problem is already solved. Tapi menyadari harus dua dong. Betul. Dari orang tua harus menyadari. Dari anak juga menyadari. Gitu ya. Kalau kita udah. Sadar gitu ya ada. Emang. Emang beda gitu generasi mereka ya. Kita pahami aja. Oke. Mungkin itu. Works di generasi. Mereka. Mereka. Tapi di generasi ini mungkin belum tentu. Wow. Tapi ya. It's worth. It's worth to try gitu kayak. Ya udah. Mereka punya pengalamannya. Yang mungkin bisa berguna juga untuk kita. Oke. Dan. Ini yang juga aku pelajarin. Dari. Ini aku sih. Dari komunitas aku makan. Ada beberapa anak muda. Ya. Ada beberapa anak muda yang dibawah aku juga kan. Dan. Itu gak menutup kemungkinan buat aku bisa belajar dari mereka. Hmm. Jadi ya. Kalau memang. Ya saling memahami aja. Gimana. Situasi mereka sih pada saat itu. Dan. Kalau kita bisa mengerti itu ya udah. Kita. Kita pengen mereka juga memahami situasi kita pada saat sekarang ini seperti apa. Hmm. Jadi. Eee. Dari situ sih. Kalau menurut aku. Punsinya tuh bisa. Solve. Yang mungkin konflik yang tadinya kayaknya ribet banget gitu. Bisa di. Uncomplicated. Jadi seperti. Oke. Isa menyesal gak. Punya orang tua seperti mereka. Aku gak pernah menyesal. Karena. Kalau. Bukan karena mereka ya. Aku juga gak akan. Bisa. Di tempat. Di posisi ini sekarang. I'm very grateful. Aku bersyukur banget. Bisa di tempat. Ya. Meskipun dengan sekian banyak hal yang terjadi di masa lalu. Tapi ya itu adalah hal-hal yang membentuk aku juga. Tapi kan mereka juga banyak kesalahan yang. Iksan juga. Baru sadari sekarang. Ternyata mereka juga. Perlu kita pahami. Sebagai anak muda. Memahami orang tua. Tapi juga tadi Iksan bilang bahwa. Orang tua. Tolonglah pahami. Saya sebagai. Anak gitu kan. Sebagai anak muda. San. Kalau misalnya nih. Ada papa mama di sini nih ya. Mau pesen apa sih sama. Ya. Bukannya sama papa mama aja deh ya. Sama orang tua yang di luar sana. Karena. Hari-hari sekarang ini. Banyak sekali anak muda yang. Mungkin lebih suka di luar. Daripada. Dia itu di dalam rumah gitu kan. Apa sih yang mau coba disampaikan. Keluarin isi hatinya. Terus mungkin semoga bisa sampai. Kepada orang tua orang tua yang. Mungkin saat ini lagi gini. Gimana sih anak aku. Gak mau di rumah. Aduh gitu ya. Mungkin mereka juga resah ya. Mau paksa mereka tetap di rumah. Tapi ya takut dia berontak. Kalau misalkan gak dipaksa. Juga gak tau mereka di luar itu. Gimana. Hidupnya seperti apa. Kan mereka melakukan kekacauan. Merusak dirinya kan. Itu juga khawatir gitu loh. Nah tapi orang tua itu udah. Yang sekarang ini gak tau harus bagaimana. Sementara mungkin anak-anaknya lagi. Suka di luar. Mungkin beberapa pesan aku. Pada saat. Waktu aku. Merasa hilang. Aku. Merasa. Aku gak punya rumah. Aku gak pernah merasa. Ada rumah dimanapun. Jadi aku berusaha untuk lari. Aku berusaha untuk. Mencoba. Cari. Di mana. Aku bisa merasakan kedamaian. Terkadang rumah itu. Bukan tempat. Dan rumah itu ada. Rumah itu lebih ke arah. Di mana kita bisa ngerasa. Kita aman. Jadi diri kita sendiri. Mungkin. Pada saat ini gitu ya. Aku dan. Pada. Dan teman-teman aku gitu ya. Yang masih muda di luar sana. Merasa bahwa. Aku bisa menjadi diri aku sendiri. Bareng sama teman aku. Aku bisa jadi diri sendiri. Bareng sama. Teman-teman. Geng aku yang ini. Yang terpenting adalah. Kalau menurut aku. Trust itu. Made. Bukan. Itu. Itu. Perjalanan. Gak bisa diselesaikan dalam satu hari. Jadi. Untuk bisa mempercayakan gitu ya. Untuk bisa membuat. Kita percaya gitu. Dengan orang tua kita. Gimana cara kita bisa menjadi diri kita sendiri. Itu adalah. Progres yang cukup panjang. Begitu juga dengan. Bagaimana aku bisa. Trust dengan teman-teman aku. Itu progres yang cukup panjang. Jadi. Spend. Most time. Untuk mengetahui diri sendiri. Untuk mengetahui. Ya. Mungkin teman-teman aku. Dan teman-teman aku juga. Ini buat. Para orang tua. Supaya. Kita bisa. Merasa. Jadi. Di diri sendiri. Aman. Tanpa judgement. Apapun. Di. Tempat yang kita bisa sebut. Sebagai rumah. Gitu juga dengan teman-teman aku gitu ya. Mungkin. Ada beberapa hal yang. Membuat kita. Kepahitan. Tuhan. Tapi. Aku tetap percaya. Setiap orang itu. Pasti. Punya sisi baik juga. Ya. Meskipun. Kadang-kadang udah. Aku berpikir juga. Sering. Ah udah lah. Ini orang gak ada harapan. Tapi itu bukan. Kata-kata yang dari Tuhan. Kata-kata yang dari Tuhan adalah. Ya. Setiap orang berhak. Untuk diselamatkan. Setiap orang punya privilege. Untuk diselamatkan. Jadi. Give. Other people a chance. Karena. Suatu saat nanti. Kita gak tahu. Apa yang bakal terjadi. Oleh. Oleh kita. Dan. Siapa tahu. Di saat gak ada orang lain. Yang bisa selamatkan kita. Mungkin satu-satunya. Yang bisa selamatkan kita. Adalah. Orang tua kita sendiri. Jadi. Begitu ya. Pesannya adalah. Buat para orang tua. Ternyata. Anak-anak kita. Anak-anak muda. Sekarang ini. Memang punya gap. Yang cukup. Luar biasa. Karena teknologi terus. Tambah maju. Mereka punya pengetahuan. Yang. Menurut saya juga. Secara. Saya. Coba mendengarkan. Isi hati dari anak muda. Seorang. Iksan. Yang dimana. Kenapa sih. Kosong hatinya. Kenapa sih. Ternyata. Memang hati anak-anak muda itu. Saat-saat ini. Yang mungkin mereka. Tidak betah. Atau tidak nyaman di rumah. Karena tidak ada kenyamanan. Di dalam rumah. Tapi justru. Judgment. Jadi para orang tua. Mungkin pesannya adalah. Lebih ke. Yuk. Terima dulu anaknya. Gitu ya. Dengan kekurangannya. Justru. Sebenarnya. Kita lah yang harus. Melengkapi mereka. Sebagai orang tua. Kita lah yang harus mengarahkannya. Apa yang mereka harus lakukan. Gitu ya. Sebelum mereka. Dilepas. Atau keluar dari rumah. Sehingga. Apa yang mereka rasa kosong. Dan mereka rasa. Apa ya. Hilang. Mereka membutuhkan. Mereka tidak mencari di luar. Dan mereka tidak mencari ketenangan. Dan kedamaian di luar. Sehingga. Itu yang sebenarnya. Saat-saat ini. Kita sebagai para orang tua. Mungkin khawatir. Dengan keadaan. Kondisi itu. Betul ya. Dan buat anak muda. Gitu ya. Coba juga. Dipahami bahwa. Mungkin. Para orang tuamu. Gitu ya. Yang saat ini mungkin. Tidak bisa memahamimu. Gitu ya. Memahami. Kita sebagai anak muda. Gitu ya. Coba dibawa juga. Di dalam doa. Karena. Saya percaya gitu ya. Karena. Kita semua. Anak muda. Bahkan para orang tua. Kita semua. Ini membutuhkan Tuhan. Dan ketika kita meyakini itu. Kita bisa impartasikan kepada anak kita. Dan kita bisa mendoakan mereka. Menurunkan keyakinannya. Dan memberikan. Pemahaman. Atau. Jalur kebenaran-kebenaran. Yang kita bisa pahami. Dari. Kebenaran krisis itu sendiri. Oke. Itu saja dari. Narasumber kita. Iksan. Terima kasih. Sudah mau berkunjung disini. Dan memberkati para anak muda. Dan para orang tua. Yang sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.